Selamat datang di channel Yudha Gani Mobil Dehatsu Great New Xenia X Deluxe Tahun 2017 Transmisi Manual Mobil ini pesanan Pak Ismail dari Karawang Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review Dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review Dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini Semua mobil yang dipesan di channel ini Saya akan review secara detail seperti di video ini Beginilah mobil yang baru kita dapatkan Namanya juga mobil bekas dipakai Biasanya ada lecet di bodi Kemudian harus ganti ban Ganti oli Mobilnya kotor banget harus di salon Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan Jadi jika Anda pesan mobil di kami semuanya kita bantu untuk rapi-rapi Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan Pastinya akan ada perbedaan Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya Hard lamp bagian kanan ini Tidak ada yang pecah Bumper depan ini Cetnya masih original Disini ada ciri yang namanya original Itu dia ada nutnya Ada garis seperti ini Dan tidak ada cet lain Hanya cet Bawaan dari pabrikanya Kemudian di bagian ini ada stiker Bisa dilepas Untuk lecet sih ada Namanya juga mobil bekas dipakai ya Dan cetnya masih original dari Tahun 2017 Tapi pecah parah sih tidak ada Foglame bagian kanan utuh Corner sensor utuh Chrome yang ada di grill ini juga masih baik kondisinya Tidak ada pecah parah Tapi jika kita lihat secara detail Memang disini ada yang luka Luka tidak bisa dipoles Jika ingin mulus total Bisa di cet ulang Satu bumper hitungannya 500 ribu satu panel Tapi cetnya masih original Jika Mau mempertahankan cet orinya Ya dilewat Artinya masih enak dilihat Tidak ada pecah parah Meskipun dilewat Foglame bagian kiri utuh Corner sensor utuh Hardlame bagian kiri utuh Dan untuk kap mesin Kondisi cetnya baik Saya akan ukur ketebalannya Dengan alat coating thickness 79,8 micron Jadi masih original Cet dari kap mesin ini Velg masih original 14 inci Velg alloy Cetnya juga masih original Dan kondisinya velg bagian depan kanan ini Tidak ada pecah Tidak ada bengkang Kondisinya baik Produksi ban di tahun 2017 Masih bawaan dari pabrikannya Nempel di mobil ini Dan ketebalan juga Di 6,76 mm Ketebalan masih baik Tapi sudah expire Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun 2017 sudah kelewat Biasanya seperti ini Ada retak Jadi baiknya diganti Untuk ban 14 inci Seperti ini harganya Untuk GT radial ya Itu di 550 ribu Berikut dengan pasang Satu ban 600 ribu lah Menor fender bagian kanan Utuh Kampas rem bagian Depan kanan Tebel Layak dipakai Kemudian untuk mudguard Di bagian kanan Dia ada yang Pecah ya Ini harganya 70 ribu satu Berikut dengan ongkir Sekitar 100 ribu lah Satu Mudguard Fender Depan kanan Kondisi catnya baik Dan masih original Nilainya masih di bawah 100 mikron semua Masih ori Spion bagian kanan ini juga Catnya ori Nikasennya utuh Pilar-pilar Catnya baik Antena utuh Masih original Bagian atas Masih original Tidak ada pecah Bagian atas ini Jamur bisa hilang Di Poles Ban belakang Bagian Kanan Produksi di tahun 2017 Sama Bawaan dari Pabrikanya Ketebalan Sama 5 mm Lebih Layak dipakai Sebenarnya Untuk ketebalan Tapi sudah Expired Sudah Kade luarsa Meskipun tebal Jadi saran saya Diganti Hitungannya tadi Jika mau diganti Satu ban 600 ribu Velak juga rata-rata Sebenarnya Tidak ada pecah parah Kondisi Catnya baik Hanya lecet-lecet Seperti ini ya Nah ini Tidak terlalu Kelihatan sih Tapi sebenarnya Jika mau Dicet tulang Bisa Hitungannya Satu velak 150 ribu Pengereman Bagian belakang Tromol Sudah kita cek Mulai dari Parking brake Dan remnya Kampas rem Bagian belakang Masih bagus Mudguard Bagian belakang kanan Juga ada yang pecah Hariannya tadi 70 ribu Berikut dengan Pasang 100 ribu Fender belakang kanan ini Sama Catnya masih original 83,8 mikron Chrome yang ada di Pilar-pilar ini Juga masih baik Kondisinya Side skirt juga Kondisinya baik Side body molding Juga chrome Masih baik Pintu belakang Kanan juga sama Kondisi catnya baik Masih original Hanya di Sela-sela pintu ya Ada barat-barat sedikit Wajar Bekas membuka pintu Kena tembok Untuk pecah para Tidak ada Semua catnya Masih Original Tidak ada pecah para Kondisinya baik Dan untuk semua pilar Jelas utuh Karena catnya masih original Saya akan buka sedikit Pelan-pelan Ini jarang banget dibuka Jadi keras Nah ini Lasitik pabrikanya Jadi jelas mobilnya Belum pernah ngegule Belum pernah ada Tabrakan keras dari samping Karena pilar-pilarnya utuh Dan karet Karet pintu juga semuanya Sudah kita cek Kondisinya baik Silar pintu juga Sudah pasti utuh Karena catnya masih Original Jadi jelas Mobil ini bagian Samping kanan Tidak ada bekas Tabrakan keras Jika pernah ada Tabrakan keras Pastinya di Cetulang Kemudian Ketebalan akan tinggi Karena ada dempul Dan mobil ini Catnya masih full original Bagian kanan ini Jadi jelas Tidak ada bekas Tabrakan keras Dan ini untuk Bagian belakangnya Stop line bagian Kanan ini Utuh Bagasi belakang ini Juga sama Catnya masih Original Emblem semuanya Komplit Sudah ada Rear wiper Dan High mount stop lamp Utuh Stop lamp bagian kiri Utuh Mata kucing Juga utuh Krom-krom Juga masih baik Kondisinya Bumper Belakang ini Masih original Jadi ada garisnya Seperti ini Nat originalnya Masih ada Tidak ada Cat lain Nah ini Di dalamnya Cat dasarnya Untuk lecet ada Tidak bisa dipoles Ini Reflektor utuh Sensor mundur Dua titik utuh Jika dilihat secara detail Memang ada beberapa Yang tidak bisa dipoles Tapi masih original Ini nat garisnya Jadi jika mau Mempertahankan Cat originalnya Ya dilewat Jangan dicetulang Masih enak Dilihat sebenarnya Tapi jika ingin Mulus total Bagian kiri Kan memang ada yang Luka Lumayan besar Di cetulang lagi Bisa Hitungannya Satu panel 500 ribu Pegasi drolicnya Kiri dan kanan Masih bisa menahan Bagasi Tandanya masih bagus Dan ini untuk Bagian belakangnya Disini ada Sarung jok Ini dibawakan oleh Ownernya Katanya kemarin Pas waktu Mau dijual Sengaja dilepasin semua Agar terlihat Jok originalnya Ini bisa dipasang lagi Nanti pas nyalon Sekalian dibersihkan ya Karpet-karpet Originalnya Bawahnya masih ada Trim-trim juga utuh Bagian kiri juga utuh Bahan serap Posisinya di bawah sini Saya akan ukur Ketebalan bahan serapnya Masih tebal Sepertinya Belum pernah turun 8,56mm Masih Baru Ketebalan masih baik Silar bagasi belakang ini Utuh Utuh Masih lurus Dan ini untuk Rare crossmembernya Last titik pabrikanya Masih sangat Presisi Jadi jelas Mobil ini Bagian belakangnya Belum pernah ada Bekas tabrakan keras Dari belakang Karena Cetnya masih original Bagasinya Silarnya utuh Dan Rare crossmembernya utuh Ban belakang Bagian kiri Produksi di tahun 2017 Sama rata semua Bawaan dari Pabrikanya Tapi masa pakai ban itu 4-5 tahun Jadi sudah expired Meskipun Ketebalan masih 5mm lebih Jadi saran saya Diganti Ban nya Mudguard bagian Belakang kiri Kondisinya utuh Velg juga tidak ada Pecah Tidak ada Bengkang Cetnya bagian Velg belakang Kiri ini masih Baik Kampas rem Kanan kiri Sudah kita cek Mulai dari Parking brake Dan remnya Masih bagus Masih tebal Untuk kampas rem Bagian Belakang Semuanya Cetnya masih Original Masih di bawah 100 mikron Semua Kemudian bagian Kiri Luka-luka Barat-barat halus Bisa hilang Di Poles Masih Original Ini Barat Halus Bisa hilang Di Poles Tidak luka Bagian Side scarce Ini juga Beberapa Barat halus Bisa di Poles Kemudian Side body Molding juga Kondisinya utuh Yang luka Itu Di sela-sela Pintu Nah ini Bekas membuka Pintu Kena tembok Tapi Tidak Terlalu Kelihatan Ya Karena Sedikit Pintu Depan Kiri Juga Sama Masih Original Nah Seperti Ini Bisa hilang Dipoles Jamur Jamur Kemudian Spion Bagian Kiri Kondisi Cetnya Baik Mikasen Utuh Liss Chrome Ini Juga Di Pilar Pilar Semuanya Masih Baik Cetnya Juga Baik Ya Tidak Ada Pecah Parah Jamur Luka Sedikit Tidak Terlalu Kelihatan Kemudian Spark Board Depan Kiri Sama Masih Original Nah ini Garis Garis Snapchat Original Kemudian Ban Ban Depan Bagian Kiri Produksi Di Tahun 2017 Ketebalan Sama Rata 5mm Tapi Sudah Expired Sudah Kedaluarsa Masa Pakai Ban Itu 4-5 Tahun Jadi Baiknya Diganti Saran Saya Hitungannya Tadi 600.000 Satu Ban Tinggal Dikali 4 2.500.000 Untuk Ganti Ban Baru Semua Kemudian Velg Bagian Depan Kiri Ini Baik Cetnya Tidak Ada Pecah Parah Cetnya Masih Original Kampas Rem Bagian Kanan Kan Tadi Tebal Bagian Kiri Juga Sama Tebal Mudguard Bagian Kiri Kondisinya Baik Liner Fender Bagian Kiri Utuh Jadi Beginilah Jika kita Dapat Mobil Yang Kilometernya Rendah Sekali Mobilnya Pasti Seperti Ini Mobil Ini Kilometernya 26.000 Di Masih Jelas Sangat Rendah Sekali Biasanya Cetnya Masih Full Original Seperti Ini Yang Kita Dapatkan Kemudian Ban Juga Masih Tembus Masih Bawaan Dari Pabrikanya Nempel Di Mobilnya Karena Masih Tebal Pastinya Karena Mobilnya Jarang Banyak Dipakai Kilometernya Masih Sedikit Bannya Rata Belum Diganti Padahal Sudah Expired Masa Pakai Ban Itu 4-5 Tahun 2017 Sudah Kelewat Kecuali Dapat Mobilnya Tahun 2019 Atau 2020 Masih Bisa Dipakai Tapi Ini Untuk Ciri Ciri Ban Masih Bawaan Dari Pabrikanya Nempel Di Mobilnya Itu Untuk Ciri Menunjukkan Mobil itu Benar-benar Original Kilometernya Jadi Masuk Akal Dari Cet Saja Masuk Akal Full Original Belum Pernah Ada Yang Di Cet Tulang 0 Sepet Tapi Karena Masih Original Ya Ada Lecet Di Bumper Kemudian Di Velak Di Selah-selah Pintu Itu Wajar Sekali Tapi Mobil ini Overall Tidak ada Pecah Parah Masih Enak Sekali Dilihat Meskipun Tidak Dicet Tulang Misalnya Pak Ismail Mau Mempertahankan Cet Originalnya Dilewat Tidak Dicet Tulang Tapi Disini Karena Saya Ada Tim Body Repair Saya Bisa Memperbaiki Yang Luka-luka Yang Lecet Lecet Itu Kita Cet Tulang Bisa Jika Memang Pak Ismail Masalah Dilecet Body 1.500.000 Keliling Tidak Banyak Hanya Tiga Panel Kemudian Poles Perlu Untuk Menghilangkan Barat Halus Jamur Menguning Namanya Juga Mobil Putih Untuk Jenis MPV SUV Mobil Besar Di Tukang Salon Langganan Saya 700.000 Jadi Itu Pilihannya Dan Mobil Ini Jelas Cet Masih Full Original Belum Pernah Ada Benturan Belum Pernah Ada Yang Dicet Tulang Jadi Jelas Mobil Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Mesinnya 1300cc 4 Silinder Dual CVTi Tenaganya 97 PS Torsinya 121 Newton Meter Tenaga Dan Torsi Tersebut Disalurkan Kedua Roda Belakang Lewat Mobil Ini Transmisi Manual 5 Percepatan Dan Untuk Konsumsi Bahan Bakarnya Review Test Dalam Kota 13-14 Kilometer Perliter Dan Untuk Rute Luar Kota 15-17 Kilometer Perliter Dan Ini Untuk Suara Mesinnya Halus Standar Normal Tidak Ada Suara Suara Kasar Dari Dalam Mesin Ini Juga Tidak Ada Asap Luar Tidak Ada Oli Dan Air Mengumpul Dan Tidak Ada Karak Jadi Jelas Pembakarannya Masih Sempurna Radiator Ini Juga Masih Menggunakan Air Kulan Jadi Masih Bagus Pendinginannya Untuk Packing Densil Di bagian Engine Packing Cover Falof Kering Tidak Ada Yang Rembas Dan Untuk Bagian Bawahnya Posisinya Dari Samping Karena Dari Depan Ada Cover Nah Ini Sil Keras Kemudian Asroda Kanan Kiri Kering Garden Garden Juga Kering Nah Ini Masih Kering Sekali Tidak Ada Yang Rembes Sama Sekali Untuk Cover Falof Gearbox Semuanya Kering Silasroda Kanan Kiri Semuanya Kering Mobil Ini Kilometernya 26.000 Untuk Catatan Begantian Oli Mesin Berikutnya Ada Catatannya Nanti Di Kilometer 31.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Masih Bagus Olinya Masih Merah Dan Pas Ditakerannya Ini Hasil Tes Oli Mesin Kita Tunggu Beberapa Saat Alat Ini Sedang Membaca Olinya 76.4% Sesuai Nanti Di Kilometer 31.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Kemudian Untuk Mobil Transwisi Manual Ada Oli Garden Dan Oli Persneleng Tapi Penggantian Pertama Itu Jatuh Di Kilometer 50.000 Saat Ini Masih 26.000 Jadi Belum Saya Sarankan Untuk Diganti Kemudian Minyak Rem Menggunakan Jenis Minyak Rem Dot 3 Saya Akan Posisikan Di Ini 2,5% Alat Ini Menunjukkan Tanda Seru Artinya Sudah Warning Sudah Beberapa Kadar Air Dan Untuk Pengurasan Minyak Rem Itu Jatuh Di Kilometer 50.000 Ya Mungkin Saat Ini Sudah Ada Beberapa Kadar Air Wajar Jadi Jika Mau Diutamakan Dikuras Juga Tidak Masalah 250.000 Untuk Kuras Minyak Rem Kemudian Aki Menggunakan Merek GS 35A 12V Sepertinya Akinya Baru Ini Hasil Tes Kesehatan Akinya CCA 300 35A Kecil ya Ampernya Dan ini Hasilnya Good Bagus Meskipun Tidak ada History Penggantiannya Tapi kita Punya Alat ini Jika memang Akinya Lemah Soak Sudah Sering Saya Review Mobil Yang Akinya Soak Lemah Disini Akan Menunjukkan Cing Minta Waktunya Diganti Dan Mobil Ini Masih Bagus Akinya Kap Mesin Belum Pernah Dibuka Silernya Utuh Peredam Masih Bawaannya Stiker Ini Juga Masih Ada Biasanya Jika Kilometer Sudah 100.000 Tidak Ada Dan Warna Putih Biasanya Seperti Ini Hitam Muning Nanti Bisa Hilang Di Salon Dan Untuk Cross Member Apron Bullhead Semuanya Utuh Jadi Jelas Mobil Ini Bagian Depannya Juga Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Karena Semuanya Utuh Kunci Masih Dapat Dua Masih Original Terintegrasi Dengan Remote Remote Nya Juga Masih Aktif Inilah Door Trim Bagian Driver Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Sedikit Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Kaca Film Bagian Driver Kondisinya Baik Power Window Autonya Aktif Kaca Film Bagian Depan Kiri Kondisinya Baik Power Window Aktif Kaca Film Bagian Belakang Kiri Kondisinya Baik Power Window Aktif Kaca Film Bagian Bagasi Belakang Kondisinya Baik Kaca Film Bagian Belakang Kanan Kondisinya Baik Dan Power Wind Aktif Kemudian Untuk Electric Mirror Electric Mirror Bagian Kiri Aktif Door Trim Depan Kiri Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Plafon Bagian Depan Ini Kondisinya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Sedikit Kotor Bisa Hilang Nanti Di Salon Jok Masih Original Fabric Dan Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Kemudian Bagian Driver Ini Kondisinya Baik Tidak Ada Yang Cacat Dan Masih Tebel Dan Ini Untuk Hasil Diagnosanya Soket OBD2 Sudah Terpasang ACC Sudah Contact On Ini Tidak Ada Problem Data Dan Tidak Ada Sensor Yang Mati Jadi Jelas Mobil Ini Kelistrikanya Bagus Mobil Ini Juga Tidak Ada Bekas Banjir Besi Besi Di Jok Ini Tidak Ada Karat Besi Besi Di Atas Dashboard Ini Juga Masih Putih Banget Tidak Ada Karat Fusebox Juga Masih Bersih Tidak Ada Lumpur Jadi Jelas Mobilnya Tidak Bekas Banjir Ini Semuanya Masih Pada Putih Marker Pabrikan Juga Masih Ada Inilah Door Trim Belakang Kanan Detailnya Utuh Tidak Ada Yang Cacat Belakang Kiri Utuh Plafon Bagian Baris Kedua Ini Utuh Ventilasi AC Utuh Lampu Kabin Semuanya Aktif Hand Grip Utuh Seat Belt Sampai Baris Ketiga Utuh Dan Ini Surat Surat Mobil Ini Pajak Pertahun Rp2.260.000 Saat Ini Pajak Hidup Bulan 1 2024 Mobil Ini Masih Tangan Pertama Dari Baru Pemakaian 2018 Dan Faktur Semua Masih Disimpan Kasian Surat Surat Sudah Kita Cek Semua Semuanya Sesuai Nomor rangka Dan Mesin Sudah Kita Cek Semuanya Sesuai Dan Untuk Jok Baris Kedua Ini Juga Tidak Ada Yang Cacat Semuanya Utuh Masih Tebel Kemudian Karpet Karpet Masih Original Trim Baris Ketiga Utuh Jok Baris Ketiga Juga Sama Masih Original Utuh Trim Kanan Kiri Utuh Plafon Bagian Baris Ketiga Utuh Sedikit kotor Bisa hilang Nanti Di Salon Kilometernya Ini Rp26.000 Dan Ini Untuk Kondisi Setirnya Masih Kulit Jeruk Masih Kencang Tidak Ada Yang Grepes Sama Sekali Jika Kilometernya Rp200.000 Misalnya Disini Grepes Pastinya Kendor Pedal Rem Pastinya Habis Kopling Dan Mobil Ini Pedal Rem Gas Kopling Semuanya Masih Tebel Mobil Ini Juga Buku Manual Kemudian Servis Semuanya Masih Disimpan Beberapa Kali Masuk Ke Bengkel Resmi 2018 2019 Ini Terakhir 2019 Memang Tidak Servis Rekord Tapi Disini Kita Bisa Menilai Dari Ban Yang Masih 5mm Lebih Terpasang Di Mobil Ini Jika Kita Niat Cari Ban Produksi 2017 Yang Tebel Itu Jarang Pastinya Ada Pun Di Mobil Yang Kilometernya Rendah Karena Jarang Dipakai Jadi Masih Tebel Kemudian Cat Masih Original Artinya Untuk Ciri-ciri Mobil Ini Masuk Akal Jika Kilometernya Rendah Setir Masih Bagus Kali Pedal Rem Tidak Ada Yang Habis Jadi Kilometer 26.000 Masuk Akal Dan Mobil Yang Masih Tangan Pertama Dari Baru Itu Jarang Banget Ada Yang Di Putar Putar Kilometernya Karena Masih Satu Tangan Manual Book Semuanya Masih Disimpan Dan Untuk Catatan Penggantian Oli Berikutnya Ini Nanti Di Kilometer 31.000 Ganti Oli Mesin Berikutnya Nanti Servis Besar Itu Di Kilometer 50.000 Ganti Minyak Krem Ganti Oli Garden Oli Perseneleng Kuras Minyak Krem Kemudian Untuk Indikator Ini Tidak Ada Yang Dimatikan Check Engine Tekanan Oli Aki Semuanya Nyala Saya Akan Nyalakan Mesin Jadi Ketika Mesin Hidup Semuanya Mati Itu Tandanya Kelistrikannya Normal Dan Mobil Ini Tadi Hasil Diagnosanya Juga Pas Semua No Fault Jadi Jelas Kelistrikannya Bagus RPM Juga Di 900 Normal Power Steering Ini Juga Enteng Ini Saya Pakai Tangan Kiri Klaxon Aktif Kaca Depan Ini Tidak Ada Yang Barret Kaca Filmnya Baik Wipernya Aktif Airnya Hidup Ngipasnya Masih Detail Dan Wiper Bagian Belakang Yang Ada Suara Sudah Keras Jadi Baiknya Diganti Karet Wiper Bagian Belakang Rp70.000 Kemudian Untuk Ventilasi AC Bagian Depan Semuanya Utuh Dashboard Juga Semuanya Utuh Laci Laci Juga Semuanya Utuh Ini Ventilasi AC Bagian Tengah Utuh Hedge Unit Aktif Sudah Ada USB Slot Dan AUX Double DIN Kita Akan Coba Radio Aktif Aktif Untuk Mengganti Channel Merk Kenwood Ini Ini Harusnya Diganti Aktif Lampu Lampu Juga Semuanya Aktif AC Juga Dingin Ini Saya Akan Tes Dengan Alat Thermometer Dan Kecepatan Angin Dari 28,8 Derajat Celcius Kita Akan Tempelkan Disini Ini Kecepatan 1 Dapat Di 1,9 Artinya Hembusannya Itu Masih Bagus Ini Kecepatan 1 Filtrasinya Masih Bagus Sampai Di 26 Derajat Celcius Termasuknya AC Masih Dingin Dan Saat Ini Sudah Dapat Di 25,6 Derajat Celcius Ini Masih Turun Lagi Jika Kita Tunggu 24 Derajat Celcius Sudah Dapat Jadi Jelas AC Belakang Juga Dingin Nanti Saya Perlihatkan Di Paling Bawah Sini Ada Soket Light Dan Ini Tuas Perseneleng Manual 5 Percepatan Sudah Kita Tes Kampas Kopling Masih Bagus Perseneleng Juga Normal Tidak Keras Masih Galak Jadi Kampas Kopling Masih Baik Parking Brake Mechanical Nah Ini Masih Baik Kampas Rem Bagian Belakang Masih Bagus Disini Juga Beberapa Ada Kotor Ya Bisa Hilang Di Salon Seat Belt Keadaannya Fungsinya Baik Hand Grip Fungsinya Baik Sun Visor Masih Plastikan Spion Tengah Kondisinya Baik Lampu Kabin Semuanya Aktif Sun Visor Bagian Driver Masih Plastikan Saya Akan Posisikan Di Kecepatan Satu Kita Tunggu Suhunya Saat Ini 27,0 Nah Ini Sudah Dapet Di 26,5 Derajat Celcius Ini Juga Masih Bisa Turun Lagi Jadi Jelas Mobil Ini Asih Depan Asih Belakang Juga Semuanya Dingin Jadi Beginilah Kondisi Mobil Pesanan Pak Ismail Dari Karawang Kaki-kaki Juga Mobil Ini Masih Normal Masih Senyap Setir Juga Stabil Jadi Untuk Kaki-kaki Tidak ada Perbaikan Mobil Mobil Layak Sekali Dibeli Pertama Tidak Ada Bekas Tabrakan Keras Tidak Bekas Banjir Kilometer Tidak Tinggi Ketiga Poin Tersebut Di Mobil Bekas Itu Sudah Bagus Sekali Yang Namanya Mobil Bekas Dipakai Yang Bekas Tabrakan Banyak Yang Bekas Banjir Juga Ada Yang Kilometernya Tinggi Juga Ada Namanya Mobil Bekas Dipakai Dan Mobil Ini Masuk Di Kategori Mobil Yang Layak Sekali Dibeli PR Ini Juga Masih Di Batas Wajar Dan Kilometernya Sangat Rendah Sekali Jarang Yang Seperti Ini Unitnya Mobil Ini Pembelian Di Harga 132 Juta 500 Pemesan Sendiri Yang Langsung Nawar Kepada Ownernya Jadi Kita Terbuka Tidak Ada Yang Kami Tutup Tutupi Pemesan Mau Cari Unitnya Sendiri Di OLX Atau Di Inspeksi Unitnya Atau Unitnya Dari Kami Infonya Ketika Inspeksi Kemudian Transaksi Unit Pemesannya Sendiri Langsung Nawar Kepada Ownernya Juga Bisa Jadi Mobil Ini Langsung Ditawar Sendiri Oleh Pak Ismail Deal Di Sebenarnya Detail Detail Yang Saya Jelaskan Di Mobil Ini Kan Banyak Yang Tidak Fatal Beberapa Ada Yang Bisa Dilewat Tidak Semuanya Dikerjakan Misalnya Yang Penting Penting Dulu Yang Seperti Itu Juga Bisa Jadi Jika Anda Ingin Pesan Unit Seperti Ini Di Kami Daihatsu Great New X Deluxe Tahun 2017 Untuk Update Harga Saat Ini Dana Aman Siapkan Di 135 Juta Sampai 145 Juta Dana Tersebut Sudah Aman Sudah Ada Sper Dana Untuk Rapi Unitnya Jika Kita Memutuskan Beli Mobil Bekas Pasti Akan Ada Rapi Unitnya Pasti Namanya Mobil Bekas Dipakai Kemudian Kembali Lagi Kepada Pemesan Jika Memang Yang Saya Jelaskan Tadi Pemesan Bisa Nawar Sendiri Dapat Harga Murah Atau Detail Detail Yang Perbaikannya Mau Dilewat Beberapa Saja Yang Mau Dilakukan Yang Penting Jelas Dana Dari 140 Juta Pun Pastinya Akan Ada Sisa Karena Kita Terbuka Tidak ada Yang Kami Tutup Terima kasih Banyak Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Habis Jika Anda Tertarik Dengan Channel Ini Dan Ingin Mengikuti Video Video Kami Berikutnya Silahkan Anda Subscribe Tekan Juga Loncengnya Agar Dapat Notifikasi Ketika Kami Upload Video Terbaru Kemudian Untuk Seputar Pertanyaan Mobil Bekas Misalnya Anda Ingin Pesan Mobil Apa Budget Berapa Anda Punya Budget Berapa Pengen Dapat Mobil Apa Anda Bisa Tanyakan Di Postingan Terbaru Instagram Saya Silahkan Bertanya Di situ Nanti Saya Akan Balas Di Postingan Terbaru Tersebut Kemudian Untuk Proses Masuk Di Pesanan Satu Bulan Saya Buka Pesanan Satu Sampai Dua Kali Di Setiap Lima List Pesanan Tersisa Jadi Silahkan Pertama Anda What's up Terlebih Dahulu Jelaskan Mobil Apa Yang Dipesan Nanti Kita Jelaskan Total Harganya Kita Akan Jelaskan Prosedurnya Jika Anda Sudah Setuju Dengan Harga Yang Kita Ajukan Sudah Setuju Dengan Prosedurnya Sudah Fix Mau Masuk Pesanan Silahkan Sudah Whiting List Silahkan Ditunggu Sampai Lima List Pesanan Tersisa Untuk Melihat Update List Pesanan Tersisanya Setiap Hari Kita Share Di Story Instagram Saya Dan Di Status Boots Up Ketika Anda Sudah Boots Up Kami Kita Save Jadi Anda Sudah Bisa Lihat Langsung Status Boots Up Kami Mohon Maaf Jika Ada Yang Belum Kami Balas Pesan Boots Karena Memang Kami Balas Yang Bertahap Satu Per Satu Jadi Jika Anda Ingin Pesan Mobil Di Kami Silahkan Anda Sabar Silahkan Ditunggu Pasti Kita Akan Balas Pesan Anda Oke Terima kasih Banyak Sampai Berjumpa Di Video Saya Selanjutnya